Pulau Dewata kali ini menjadi tujuan Syahrini untuk berlibur bersama keluarga. Sang bunda, juga rani dan tak lupa dua keponakan Syahrini, raja dan ratu tidak ketinggalan diajak serta untuk menikmati indahnya pemandangan pantai di Bali. Bermain di pasir, menikmati ombak, menyaksikan matahari tenggelam di pinggir pantai, bahkan sampai berenang bersama dalam pakaian lengkap, tak ragu dilakukan Syahrini demi membahagiakan raja dan ratu kesayangannya. Seperti apa keseruan liburan Syahrini kali ini? Hai anak cantik, pagi apa anak cantik? Hai raja mami, raja, raja ya Allah, makan sambil makan sebentar. Nggak mau, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Nggak, jangan lupa. It's okay, it's okay, let's play together Hello my best friend, let's play together It's okay, let's play together Kakak lihat sunset I wanna see the beautiful sunset in Bali Yeah Ya Cantiknya mana cantiknya? Oh cantiknya Pipi mana pipi? Lidah mana lidahnya? Lidahnya mana? Cantiknya mana cantiknya? Dari basah ini Gara-gara ratu Ya, ya, ya Gak pakai baju renang nih Gara-gara ratu ini jadi basah nih Gak apa-apa? Mini and bici Ya, dateng Ya, bawahnya dateng Sini om Sini aku, thank you Apalagi raja sama ratu tuh kalo udah digendong aku gak tau kenapa betah Katanya kalo abis mandi biasanya mereka itu nangis atau langsung tidur ini Enggak ya, artinya sangat mencintai tentunya Rasa cinta Syahrini pada dua keponakan kembarnya memang tak diragukan lagi Sejak bayi, raja dan ratu selalu menjadi pusat perhatian Syahrini Meski ia tengah sibuk manggung di banyak tempat Meski tak bisa selalu menggendongnya Syahrini mengaku selalu memantau perkembangan sang keponakan lewat media sosial Inilah hiburan paling menyenangkan bagi prinses sebagai pelepas rasa lelahnya bekerja Selalu waktu aku pergi ke luar pun komunikasi terus kan Diliatin videonya Terus aku suka cek di Instagram Oh begitu Jadi ya ini apa namanya aku Tau juga perkembangan mereka Selalu kan hidup itu harus balance antara kehidupan pribadi kita Privacy kita Bagaimana tanggung jawab pekerjaan kepada publik Karena kita performer dan entertainer Artinya kita punya tanggung jawab besar Bagaimana memenuhi standarisasi dan kekangenan serta kerinduan pemirsa Bagaimana juga aku meluangkan waktu dengan keluarga Terlebih ini baru punya ponakan yang masih baby-baby Jadinya aku juga masih excited sekali suasananya Tapi juga aku harus terang pekerjaan Harus pergi Harus keluar kota Harus terus pergi Jadi ya waktunya seperti ini itu sangat mahal buat aku Dan yang penting itu Aku Kenapa nih ya Yang penting itu aku ini Menyenangkan hati mau Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih